Ya kita mau update anggur varian cotton candy ya ini sudah 70 hari pasca selepas pruning sudah saya cover tapi kita buka dulu ya supaya teman-teman bisa lihat seperti apa kondisi buahnya saat ini ini dengan treatment GA3 dua kali saja saya sudah videokan di bulan lalu ya treatment GA3 nya dan pemupukannya kita lihat hasilnya sekarang wah ini cakep ini cakep kita coba buka yang atasnya ini saya di atas naungan plastik UV nih buahnya udah dijarangi cakep kali ini pembuahan cotton candy nya yang belakangnya kita lihat juga nah cakep juga ya wah ini jadi kayak sain muskat sain muskat Cina nih rata-rata seperti ini ya berjejal buahnya besar-besar lagi murah tuh sain muskat Cina kalau mau pilih sain muskat yang di pasaran itu saya ada tips cari yang agak kuning ya itu pasti lebih manis Hai yang ini juga Hai belum dibuka nih plastiknya ini aja tiga ada kita review yang ini aja repot ini kalau kita buka lagi kurang lebih sih sama cuman ini size lebih kecil yang ini yang besar nih yang besar aja kita buka ya biar nggak penasaran nih pakai keresek keresek apa ini membuat makanan itu ya yang agak doff dikasih lubang-lubang bentar saya pause dulu oke sudah terbuka kita buka lihat bentuk puahnya ya nah Hai cakep juga ini Hai ini umur 70 hari Hai pematangan cotton candy itu agak lama ya nggak bisa 100 hari 100 hari masih ada sepetnya kalau bisa 110 10 sampai 120 hari ya Hai jadi sekitar sebulan lebih lagi Hai biasanya dia matangnya nanti kuning cotton candy itu kuning kita memutar ke sini tuh set panjang Hai lapak tangan segini ya lumayan Hai padahal ini pembuahan pertama ya kita lihat pohonnya ya ini pohonnya nih di planter bag 50 liter Hai ini tajuk sekundernya Hai yang satu ke kanan Hai yang satunya lagi ke kiri Hai sana yang ini Hai ini bonus ini Hai nih man satu buah tidak berbuah bonus yang sisi sebelah sini cuma satu buahnya di ini paling ujung karena ini tempoh hari ini tersier ininya kecil-kecil ini sekarang udah besar nih Hai sekarang udah besar ini yakin saya bisa dibuahkan kali ini karena yang lalu kecil makanya dia nggak ada bunga di sini Hai kalau cabang udah sebesar Hai pensil dan berkayu seperti ini ini cotton candy pas Hai tip berbuah gampang ini Hai kalau yang tunas kecil ini ada pohon satunya lagi ya Hai nah ini tunas kalau kecil kecil seperti ini ini masih gambling Hai nih yang satunya lagi buahnya kita update juga Hai ini beda dua minggu ya buahannya ini lebih kecil nih nih saya treatment ga3 nya beda ya hasilnya ini kurang bagus menurut saya kalau yang ini yang sudah saya videokan ya dia tiga nya dua kali yang tahap pertama itu satu tetes per 400 mili air biges ya dia tiganya biges satu tetes per 400 mili air itu tahap yang pertama dua hari setelah mekar ya Hai nih hasilnya nih cakep-cakep panjang-panjang walaupun satu tetes per 400 mili ya ini hasilnya bagus panjang-panjang terus treatment keduanya dua tetes per 400 mili Hai itu dua minggu setelah aplikasi yang pertama Hai kalau yang tadi ini ini saya coba dua tetes tetes per 400 mili yang keduanya tiga tetes per 400 mili hasilnya kurang bagus menurut saya ini mas malah Hai apa batang-batangnya itu kaku ya Hai jadi kaku ini kurang fleksibel ini batang-batangnya ini keras mengeras ya jadi malah kurang memanjang ya jadi menurut saya bagusan yang tadi yang satu tetes tetes per 400 mili dan Hai treatment keduanya dua tetes per 400 mili ini hasilnya seperti ini Hai ini bisa ditiru eh dosis G3 nya jadi dia kecil membutuhkan G3 nya kecil ya enggak terlalu Hai pengen terlalu boros G3 paling juga 5ppm itu satu tetes per 400 mili atau bahkan kurang ya paling sekitar tiga sampai lima ppm itu Hai Oke untuk pemupukannya ini masih sama saya pakai NPK grower baru tadi pagi saya pupuk Hai saya pupuknya NPK grower seperti video sebelumnya ya itu tinggal diulangi saja sampai dua minggu menjelang panen udah pemupukannya dihentikan jadi rutin tiap minggu itu pemupukannya masih pakai NPK grower per 2 minggu sekali ditambah asam humat dan asam amino ya itu per 2 minggu yang asam humat dan asam aminonya tapi rutin per satu minggu itu NPK grower sama magnesium sulpat lupa saya buat mengeluarkan aroma wanginya ya ini daunnya udah besar-besar nih ini kalau cotton candy sangat vigor ya batang-batangnya kalau besar gini enak ini ngerawat buahnya tuh batang-batangnya udah besar semua ini Hai yang terlambat pun yang kemarin terlambat ya kemarin terlambat di sini yang kecil-kecil sudah besar ini sudah besar semua ini yang kemarin telat sampai batas ini udah mencapai oke sekarang dan juga sudah besar batang nah ini juga ngebut dia mulai membesar udah saya Excel brick di sini ya batas ini 2 m kalau dari bukan bukan 2 m sorry kalau dari lantai itu ini dua setengah meter jadi kurang lebih satu setengah meter lah kalau dari sekunder ke atas ini satu setengah meter juga udah saya Excel brick buahnya kalau yang ini nih padahal indukan pertama yang saya salah Hai treatment G3 gara-gara coba-coba dua tetes Hai Oke kurang lebih update-nya seperti itu aja untuk varian cotton candy nanti kita tunggu update-nya lagi saat akan masak ya nanti mungkin satu bulan lagi saya update lagi semoga hasilnya tidak mengecewakan untuk kali ini ya Oke terima kasih salam pengangguran selamat menikmati